selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian untuk penghidungan barang menggunakan mobil box dengan langsiran biaya 300 ribu untuk diskonnya pada semua item 10% jadinya langsung pada menu pesanan barang jadi dari menu aktivitas langsung pada menu pesanan barang tapi sebelumnya Anda buat dulu data barangnya kita masuk akuritnya dulu ya oke kita buka data yang kemarin data kemarin di job 6 kita oke kemudian disini untuk kata kucinya sama supervisor baik ya disini kita pesan dulu ya data barangnya kita buat data barang baru tadi nama barangnya adalah printer canon dan laptop Dell dengan suppliernya primacom jadi printer canon dan laptop Dell untuk printer canon disini printer canonnya sebanyak 5 5 unit ya harga satuannya 4.900.000 300 200 200 200 200 500 400 500 200 200 200 300 kemudian yang 10 unit laptop Dell di laptop Dell sebanyak 10 harganya 4.150.000 ya 10 ya tadi ya oke kemudian untuk pintar kanan laptop Dell jadi laptop Dell semua ya jadi ini pintar kanannya 5 dengan harga 3.75 jadi laptop Dell nya satunya harga 4.900.000 satunya harga jadi yang pintar kanan yang harga ini kita oke dulu oke untuk yang printer disini kita check ya 5 printer disini harganya jadi 3.75 ya jadi 5 printer canon harga 3.75 ya kemudian kita buat lagi disini laptop Dell jadi yang belum kita input ini yang sebanyak 5 harga 4.900.000 ini laptop Dell ada 2 jenis lalu printernya juga 2 jenis ya printer yang satunya seharga 5 unitnya 5.10 ya 5.10 ya kita refresh ya baik selanjutnya kita masuk menu pesanan ya pesanan langsung ya jadi tanpa melalui proses permintaan tapi langsung ke pesanan jadi cara kerjanya sama ya masuk aktivitas boleh daftar boleh langsung pada proses pesanan untuk daftar pemasuknya belum kita input ya jadi pemasuknya tadi adalah dari primacom ya oke dengan termin 3.15 dan 4.5 primacom ya kita oke disini tanggal transaksinya berarti tanggal 10 Februari ya oke ya jadi disini untuk tanggalnya format tanggal saya adalah bulan dulu ya jadi 10 Februari disini bulan dulu 0.2.10 ya ini masing-masing menyesuaikan dengan settingnya ya pemasanannya tadi kita tampilkan ya kalau ini pemasan yang lama ya kita lakukan pemasanan yang baru tadi ada printer Canon ya printernya sebanyak 5 masing-masing harga 5.75 ya kemudian printer yang kedua dengan harga 5.10 ya 5 printer berikutnya 5.10 ya ya oh yang 1 3.75 yang 1 5.10 ya kemudian selanjutnya ada laptop Dell oke laptop laptop pertama dengan jumlah 10 ya laptop dialnya masing-masing sebanyak 10 ya satunya 5 satunya 10 ya 5 dengan harga 49 yang 10 dengan harga 41.50 oke ya sudah masuk kemudian untuk saat lainnya seperti pengiliman pakai mobil box taksiran biaya 300 diskon totalnya 10% semua item disini via mobil kita buat baru ya mobil box diskon totalnya 10% kemudian estimasi biayanya 300 100 ribu ya terangannya silakan ya bisa diisi lepas ya sudah kalau sudah kita simpan dan tutup ini proses pemesanan barang tanpa melalui permintaan kemudian ini kalau menggunakan uang muka uang muka jadi kalau menggunakan uang muka tadi ya pilih uang muka disini di klik ya kalau ada uang muka tadi kalau tadi kan tanpa uang muka jadi langsung pesan tanpa menggunakan uang muka ini kalau menggunakan uang muka pesanan dengan menggunakan uang muka ini saya contohkan saja kalau dengan menggunakan wang muka ini kita masukkan di transaksinya kemudian tanggal transaksinya sudah masuk datanya oh ini pasangan yang lama misalkan kalau menggunakan wang muka kita inputasi data yang baru tadi ada printer yang 5 printer lagi yang kedua harganya jadi untuk 5 dengan harga 49 10 dengan harga 41 50 oke ya kalau menggunakan wang muka langsung pakai wang muka kita klik kemudian pilih wang muka ini sudah masuk wang muka berapa total wang muka ini bisa dimasukkan jumlah wang muka totalnya berapa 15 15 juta 15 juta oke masukkan wang muka disini unit 15 juta ini kalau menggunakan wang muka langsung ada unit press disini ya disini ya disini ya disini ya disini ya disini ya ini kalau pakai wang muka langsung bisa simpan dan tutup ya karena kita melakukan pemesanan tanpa wang muka oke ini contohnya menggunakan wang muka baik selanjutnya setelah melakukan proses pesanan kemudian melakukan pembayaran ini melakukan pembayaran pilih bayar pemasok ya yaudah ini kita pakai yang buah muka ya pilih bayar pemasok nomor faktornya belum kita isi jadi ini yang kita gunakan yang pakai wang muka ya oke ini jumlah yang dibayarkan wang mukanya sebesar sekian pada tanggal 10 April kemudian ini melakukan pembayaran kemudian ini melakukan pembayaran wang muka oke jadi kita simpan dan tutup ya ini pembayaran dengan uang muka ya simpan dan tutup ya ini kalau melakukan pembayaran ya ini pesanannya ya jumlah pesanannya ya ini kalau mau melakukan pembayaran sisanya ya ini pembayaran semua pesanan barang ya oke bisa dicoba langkah-langkah selanjutnya yang disini bisa diselesaikan ya dari tahapan awal tadi hingga proses penerimaan barang jadi kita sudah melakukan proses pemasaran dengan uang muka oke ya setelah simpan dan tutup ini permakom ya sudah melayar uang muka sebesar sekian ya oke berikutnya kita masuk aktivitas pembelian penerimaan barang ya ini kita masukkan daftarnya untuk penerimaan barang dari permakom ya kemudian kita masukkan nomor penerimaannya kemudian tanggal transaksinya pesanannya pesanannya tadi yang kita pilih ini ya langkah yang kedua oke ini sudah kita masukkan datanya kalau hanya beberapa yang kita terima ya pesanannya bisa diketikkan kuantitinya disini ya ini kalau hanya beberapa penerimaan pesanan ini bisa diketikkan jumlahnya yang diterima ya tapi kalau semuanya bisa langsung ya kita pilih datanya ini kalau ada sisa yang belum diterima ya kita simpan dan tutup langsung bisa diketikkan disini kalau jumlah yang terima hanya beberapa saja oke ya kami kalau diterima semua ya kita simpan dan tutup kita masuk pada menu pembayaran ya faktor pembelian jadi setelah melakukan penerimaan kita masuk faktor pembelian melakukan pembayaran dari dari primacom ya oke kita pilih pesanannya tadi oh sudah masih semua ya tadi ada flash cheese ya ada printer cannon ya printer cannon dan laptop ya nomor faktornya sudah ada kita cari yang lain ini pesanan yang lama kelihatannya ya oh agak baru ya yang baru ya oke setelah kita masukkan data pesanannya bisa pilih bayar pemasok disini ya ini bayar pemasok transaksinya di bank mana pembayarannya di sini saldo banknya minus ya minus 15 juta oke tanggalnya oke transaksinya 10 ya 2013 nomor 13 nomor checknya misalkan baik ini pembayaran ya pembayaran oke misalkan pembayaran pesanan tanggal 10 tanggal 10 ini tanggal 10 ya oke kita sempat dan tutup kalau sudah ya oke nanti contoh transaksi-transaksi dari pesanan dengan menggunakan uang buka melalui pesanan tanpa permintaan ya dan juga pesanan dengan melalui permintaan baik sampai disini ada yang bertanyakan silahkan kalau misalkan penerimaan tadi melalui hanya beberapa yang dikirim barang jadi penerimaan barang hanya beberapa karena sudah bisa pesanannya misalkan saya tulis aja disini ya untuk pesanannya bisa melihat top del nah ini misalkan jumlah yang dipesan yang diterima cuma 3 ya ketika c3 disini ya oke ya ini kan contoh ini kan sudah dipayar runas jadi pesanan sudah tidak ada kemudian misalkan printer ya baru yang dibayar terima baru printer sama laptop del ini kita ketikkan aja di jumlahnya disini misalkan baru terima 2 gitu ya ini contoh kalau hanya beberapa yang diterima tidak keseluruhan ya oke sampai disini tanyakan tidak saya simpan ya karena pesanan sudah dibayar runas oke tadi beberapa cara untuk transaksi pembelian melalui proses permintaan dan transaksi pembelian langsung melalui proses-proses pesanan baik sampai disini ya untuk material ini silahkan bisa dicoba dan dipelajari ada beberapa latihan nantinya yang bisa kita share ya untuk tugas anda kita coba dulu untuk studi kasusnya di hari ini ya oke terima kasih sudah bergabung selamat belajar selamat beraktifitas sukses selalu buat kita semua dan salam sehat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih